Halo guys, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbebox Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang Hot Wheels yang super langka Yaitu Datsun 240Z Roadkill Let's go! Oke, pertama-tama gue mendapatkan Datsun 240Z ini dalam kondisi loose dari Om Sams ya Dan Datsun 240Z Roadkill ini adalah hasil kolaborasi antara Hot Wheels dengan Motor Trend Dimana mereka menemukan Datsun 240Z ini dalam kondisi junk guys Kalau kalian member di RLC Hot Wheels, kalian bisa beli Hot Wheels ini seharga 50$ ya Sepaket itu di bulan Agustus kemarin di tahun 2020 Penjualannya pun habis sekejap itu dalam 1 jam doang guys Gila! Untuk paketnya sendiri, ini ada yang seri belum yang dimodifikasi oleh tim Motor Trend Dan ada juga yang telah dimodifikasi oleh si Motor Trend Nah, kira-kira nanti gue kasih gambarnya seperti ini ya Nah, harganya pun sekarang udah tinggi banget untuk harga satunya yang masih dalam blister Itu bisa di atas 800 ribuan guys untuk yang ini Kalau untuk yang versi telah dimodifikasinya, itu bisa sampai 1 juta ke atas Gila! Mahal banget cuy! Kebetulan ini gue lagi gak megang item yang untuk versi modifikasinya ya guys Karena gue cuma dapet ya isi doang nih Jadi ini juga harganya cukup murah, kemarin gue dapet ya Oke, jadi ceritanya tim Motor Trend ini menemukan Datsun 240Z ini dalam kondisi jang Dan mereka ingin menciptakan mobil ini bisa hidup kembali dan bisa balapan drag kayak gitu guys Mereka pun membutuhkan waktu sekitar 2 tahun setelah break dari episode 56 Wah, lumayan panjang tuh ya Karena sempet balik lagi itu di episode 103an deh kalau gak salah Di versi modifikasinya mereka mengganti mesin Datsun dengan mesin V6 Itu dengan power stroke diesel Wow, keren banget itu dengan spesifikasi untuk balapan drag race ya gitu Tapi ini sangat disayangkan versi Hot Wheelsnya pada sebelum dimodifikasi Masih menggunakan ban plastik dan base plastik juga nih disini Karena berbeda dengan versi Datsunnya yang telah dimodif Dia tuh udah menggunakan ban karet dan base besi guys Nah ini disini ada tulisannya di bawah Made in Malaysia Mattel Hot Wheels Datsun 240Z Setelah mereka melakukan perubahan dan modifikasi Datsun 240Z ini Mereka memberi nama itu Road Sun Di acara televisi show mereka di Mototrend itu ya Road Sun itu artinya mungkin Road Kill digabung dengan Datsun 240Z jadi Road Sun gitu seperti itu guys Kalau versi yang udah modifikasinya ada tulisannya Road Sun disini Terus ada tulisannya Road Kill disini guys Nah jadi ceritanya setelah si Road Sun ini udah bisa nyala gitu guys udah bisa hidup kembali Mereka langsung mengadakan balapan drag dengan mobil modifikasi juga yaitu Impala guys Tapi pada percobaan balapan tersebut ternyata si Road Sun ini ada kendala di mesin Jadi kayak gagal tancap gas gitu guys Jadi kayak yaa udah modifikasi capek-capek Eh ternyata malah mesinnya gagal gitu Ya yaudah akhirnya dia masuk lagi ke bengkel Karena untuk modifikasinya itu juga gak cukup murah juga ya Lumayan cukup mahal gitu harganya Jadi ceritanya cukup unik ya guys Dan kayaknya baru kali ini aja nih Hot Wheels mengeluarkan seri RLC Yang warnanya tuh bukan Spectra Flame Koreksi kalau gue salah ya guys ya Kalau untuk versi sepaketnya itu bisa kalian dapetin Itu yang versi sebelum dimodifikasi Dan setelah dimodifikasinya itu Mungkin baru keluar di bulan Desember Kalau untuk yang ini di bulan Agustus kemarin guys Gitu Nah buat kalian yang mau beli Di toko online itu masih terbilang sedikit ya Yang jual dan harganya pun lumayan cukup pricey kalau gue bilang Ya jadi gue beruntung banget nih bisa dapet die cash ini Dengan harga cukup murah dari om Sam Sekali lagi thank you banget nih om Mungkin untuk kisarannya ya sekitar 300 ribuan lah ya 300 ke bawah Murah banget cuy Nanti gue bakalan kasih lihat ya detail-detailnya nanti Untuk si Datsun ini Nah ini ada tulisannya nih Datsun disininya Lalu dilengkapi Dibalut dengan aksen-aksen karatannya gitu guys Kalau mobil aslinya lebih karatannya lebih parah guys Udah junk banget ya bener-bener junk Udah kayak harta karun gitu mobilnya ya Idih keren banget sih ini mah Kalau misalkan ada ya Ini juga Gue sangat disayangkan banget Kenapa warna velgnya Warna rims Eh sorry gak fokus nih Oke fokus Nah Warna rimsnya ini Itu silver Sedangkan untuk warna depan rimsnya itu warnanya gold Harusnya Kayak ada mismatch gitu ya dari Si tim Hot Wheelsnya gitu Tapi gak apa-apa lah Ini keren banget sih So ya mungkin sampai disini dulu ya video kali ini Gue harap kalian bisa menambah informasi-informasi Atau pengetahuan baru tentang Hot Wheels Dari video gue Atau kalau ada informasi yang salah Bisa kalian tulis di kolom komentar ya guys Oke Unbeworks undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax